Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone Di kesempatan hari ini saya akan buat tutorial cara mengganti IMMC atau IMPC Redmi 6 Karius fix global tanpa backup file originalnya Karena ini bawaan IMMC sudah mati Jadi sudah tidak bisa diselamatkan untuk user partnya Dan orangnya minta global Dan saya tidak tahu ini distribut atau TAM mudah-mudahan TAM ya Yang pertama kita cek IMMC terlebih dahulu untuk memastikan IMMC terbaca dengan baik Dan semuanya dalam keadaan kosong seperti ini Selanjutnya masuk ke factory image Pilih disini mediatek Dan pilih di gini scatter Kita masukkan file nya Saya menggunakan file miwi 11 ini kalau tidak salah Karius Dan masukkan scatter nya disini Selanjutnya Centang disini partisi nya harus full dan di bagian repartisi di centang jangan lupa ya Biar fix semuanya Lanjut klik write Proses berjalan Maaf sebelumnya saya menggunakan IMMC KMQE 6 Yang internal nya 16GB Karena untuk HP ini support nya banyak ya KMQE KMRH kalau tidak salah dan lain sebagainya Untuk hyndic juga Ini proses write Ditunggu Terima kasih telah menonton Kalau ingin fix image sudah ada tensi lain yang bisa meremote Kalau seandainya user part bawaannya masih bisa ya Insya Allah V nya IMMC nya fix semuanya Ini saya buat tutorial nya Intinya bisa masuk global dan Jaringan nya bisa digunakan walau IMMC nya tidak ada Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.